musik 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 jangkau dan alfo disini kita sedang bergerak HARI Master segeru lagi nyari sesuatu ada om petunjuk atau apa om ada lubang om temen temen ada lubang dalam youtube om misal sekalian mengikuti om Harry ternyata jalannya emang tidak biasa mohon maaf wih buntu om iya sih kalau aku mau buntu udahlah mari kita putar balik iya ini tidak untuk ditiru ya aku kalau jalan situ ujung-ujungnya buntu nah kan kamera omeru aja tidak mampu untuk mengikutinya biarinlah ini si om sendiri iya ada yang gerak sup 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 eh mohon nyoy ih banyak banget tau lubangnya tuh jadi kita bisa dapat selesai terus makin malam apa-apa tadi om om itu juga banyak lubang teman-teman aku mendapatkan ngambilan kaktis yang bisa dimakan mau percaya kalau manisnya menurut mereka tuh kayak gini ini uh pakis dimakan ya mudanya oh iya nanya ada tumbuhan pakis teman-teman tuh yang muda-muda gini ini anak nyasa coba om di tumbuhnya yuk yang muda-mudanya doang om iya ternyata tumbuhan pakis ini bisa dimakan teman-teman besinya tinggi ya tau meru jadi ini bagus untuk tumbuhan tulang jadi buat kita yang sering bergerak ini bagus banget nih ini dimasak apa aja enak di bening enak ditumis enak ini banyak dimana-mana ada ya om ya berarti termasuk sayuran ya pakisnya sayuran hutan gitu ya om dan ini bagus buat ibu yang manisri bagus om bagus buat anaknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih aduh enak read cantik tengk kita nyoba iya Cina ogi nah jabat gelat oke gede banget Sumpah gede banget Hai lihat jalan tuh itu rekanya doang ya badannya dalam 222 pas kau wuh Hai jangan lakuin jangan lakuin ini bukan jauh ini maksudnya banget ya tuh karena kamu kelasnya sih om warnanya sama kayak nyaru banget sama ini untung ketahuan tadi masuk-masuk orang tadi jalan dari situ muset larinya kenceng banget geraknya karena kamu kelasnya sih om warnanya sama warnanya nyaru kasih lho om om kalau dia wakin sama komodo bedanya apa sih om dia jainnya sih komodo itu dia sebenarnya satu family cuman nah komodo itu species dari jalan-jalan urba jadi dia salah satu waksud hidup panggil hidup ya ya ada di Indonesia ya ada di Indonesia hanya ada di Indonesia hanya ada di Indonesia jadi tapi datangnya di pulau komodo sana jadi ini jadi ini dia penyebarannya luas dan perbedaannya lagi di pelion yang ada di mulungnya oh jadi tuh ada senang pion ini iya makanya kemarin tuh kita sempet rescue King Cobra dari daerah kita sini sekarang memang ini tuh jadi jadi iya tapi buat buat ini buat-buat mandi om jadi memang nih tempatnya memang bagus banget ini buat habitat dinatan ini biawak aja bisa sampai gede ini kenapa kenapa ya kamu kalau begitu gila kalau penang jangan naik kita tentangin ada nggak 2 meter ada nggak 1,5 100 meter 100 meter ya tapi badannya seberi pangsa kalau besar tadi ngeliat sendiri kan dia larinya kayak apa penemangat dan dia lari menggunakan tempat kakinya jadi dia biawak itu bukan binatang melatang tapi binatang yang bergerak dengan kakinya kalau melatang itu merayap melatang itu merayap nah kalau ada yang ngomong biawak itu binatang atau pemakan bangkai itu salah salah juga jadi dia waktu itu dia lebih suka makanan-makanan yang segar kayak ikan burung burung ungas katak dan lain sebagainya tapi kalau itu semua sudah nggak ada ya sama aja kayak manusia gelandangan makan makan di tempat sampah iya iya nggak beda gitu ya om nggak beda pertama binatang juga begitu dia nggak dapet makanan dia segar karena lapar apapun dimakan dia kayak komodo kalau aeriornya nggak beracun aeriornya nggak beracun tapi dia ada bakteri semua aerior di datang nggak ada bakterinya cuman kalau komodo dia bakteri pembutuhannya banyak banget sehingga cepet banget dia untuk membutuhkan kalau ini nggak berapa ya komodo iya nggak ini daripada jadi masalah buat para petani sama pengembala sapi om mendingan di rescue aja kali ya oke kita rescue aja kan sama tahu kita nggak bisa ngan makan jadi kita buat cadangan ya om ya ntar populasi ini masih banyak yang mana ya biawak kalau aku mengatakan eh populasi nya makin sedikit itu belum besar jadi biawak ini sekarang predatornya sudah nggak ada sudah ada ya om jadi binatang-binatang pemakan biawak ini sudah habis contohnya apa om ditemukan biawak ini eee kenakan cincobra 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 predatornya biawak cincobra 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 cincla 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 kalau beti tidak main om benar bawa ke shelter om soalnya butuh om mantap ini temen-temen hari ini di kita selain dapat bahan-bahan makanan dapat juga biawak untuk jodoh biawaku yang di rumah lah karena disini adalah area emang banyak banget orang mingbala sapi jadi khawatirnya malah ini menyerang sapi atau berugin para petani juga kan di atas hal juga ada tamak ikan dan keluhannya juga sering sampai kita ya rey ya soal banyaknya biawak di sekitar sini jadi ini salah satu biawak kita ambil kita jadikan indukan buat disana di shelter ini waduh kunma pura-pura doang dimasukin tangan coba rey coba rey coba rey cobeknya wey cobek tapi enggak rey dia enggak punya tarik iya enggak kalau jumut apaan jadi kalau ada yang ngomong biawak itu ditatang bertaring enggak percaya karena dia enggak bertarik iya jadi oke teman-teman infeks konten kalian akan kita ajak untuk apa berpetualang kembali bersama Om Heru nah kayak gimana petualangannya tetap di Panyi Petualang TV Heru Kundul Channel dan saksikan terus dan ikuti terus keseruan kita semua yuk kita bawa kamu itu ya siap Om selamat menikmati siap Om teman-teman terima kasih Terima kasih telah menonton!